hai oke guys jadi saya dapat kasus ini Samsung A21 baru beli ya belum lama beli nggak tahu kenapa kelintes atau kenapa ini terjadi bengkok setelah dibuka semua baru kelihatan ya bengkoknya itu di frame frame nya pecah nah ini kalau kita giniin ya bisa patah ya Nah bagaimana cara mengakalinya jika tanpa ganti frame biasanya kita mesti kurangi ya kalau ini kan kita balikin seperti ini kan rasanya nggak mungkin banget kalau kita paksain nanti LCD yang baru justru rusak karena kita harus mempresisikan ini kita mesti kurangi dulu untuk di bagian patahnya ini nah ini bagian patah ini sini juga kurangi jadi biar dia bisa nekuk ya lebih gampang sebetulnya pakai apa itu yang mesin buat apa itu memotong gitu ya ya Jadi kita mesti kurangi ya pelan-pelan nah di bagian yang ruta ini kita kurangi langkah awal coba gunakan penjepit ya biar gampang nggak tahu ini mampu atau tidak kita akan coba dulu nah seperti ini patah ya Nah ini agak lumayan dia sudah berkurang lalu yang sebelah sini juga kita patahin yang bagus sih sampai ke ujung ya ini belum sampai ke ujung jadi belum bisa membalikkan ini untuk tingkat lurusnya itu belum bisa yang sebelah sini lumayan agak tebal jadi agak susah beda yang sebelah sini tadi ya simpelnya sih sebetulnya beli aja beli untuk frame-nya ini hanya untuk ngakali tanpa ganti ya saking tebalnya ini nggak susah ya kita mesti pecahkan disini masih belum mau ya ya ini kalau punya pemotong sebetulnya bisa kalau kita paksakan begini ini lumayan guys bahannya coba kita solder kita kalin solder kalau ini posisinya yang ini sebetulnya bisa melurus sudah cuman memang belum presisi banget jadi kalau dipaksakan ya akan rusak oke oke oh set iya dia nggak mampu guys jadi memang ini nggak bisa posisinya nggak bisa walaupun dipaksakan nggak bisa ya ini bahannya terlalu tebal biasanya ngakalinya begitu agak di agak dipotong baru dia bisa melurus nah ini tadi sama sekali dia sudah terbentuk disini sudah nah ini yang bagian sini yang jadi penghambat tadi oke ya ini harus diganti sih nggak bisa oke airnya terbelah menjadi 2 harus diganti framenya dan ini mesti saya carikan framenya dulu eh saking ininya guys saking kuatnya ini nah ini kondisi udah lurus guys sekarang kondisi udah bisa diluruskan kalau mau di lem sih sebetulnya bisa terpaksanya ya di lem terus di saat dia numpu LCD numpu LCD itu udah presisi lagi terus ditambahin mesin terus ditutup sama frame dan back cover itu bisa kuat kembali nah ini posisinya kalau mau dirapiin di lem nanti dibantu penguatan dengan pasang LCD itu bisa kuat guys terima kasih ternyata menitir ternyata gaudeng ternyata menitir ternyata menitir ketika menitir ternyata akhir selamat menikmati 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 assalamualaikum selamat menikmati